Suara saya kedengeran, dokter? Ya, kedengeran. Ya. Kita tunggu sebentar lagi atau kita mulai aja, dokter Imam? Manut, moderatornya. Ini jam, sudah menunjukkan waktu jam 16, lebih 01. Kita mulai aja ya, dok, ya? Ya, baik. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang kita ngabuburit kali ini. Sore ini akan mendengarkan paparan dari dokter Imam Tiharyo tentang katarak surgery dan astigmatism parabellum. Ini dokter Imam akan presentasi dari paparan tersebut. Monggo dokter, waktunya dan tempat kita persilahkan. Silahkan dok. Baik, terima kasih dokter Danti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Menjelang berbuka, kita bisa ngobrol-ngobrol sama-sama tentang katarak operatif sendiri dan astigmatism parabellum. Kenapa kami angkat judul katarak operatif sendiri dan astigmatism parabellum? Karena era sekarang BPJS operasi makin banyak, kadang-kadang kita hanya berpikir tentang jumlah ya. Kita tidak berpikir tentang how to increase the quality of operation. Padahal ada hal-hal yang sederhana dan bisa kita lakukan dan itu punya makna yang besar buat pasiennya. Dan juga buat kita. Jadi kita bilang, saya sebut parabellum, kenapa saya terinfirasi dari satu senjata ini ya, pabrikan senjata namanya DWM. Tapi dia bikin luger-luger tersejata jaman Nazi dulu. Dia bilang katanya kalau dari bahasa latin, civis, pasen, parabellum, artinya bila kamu ingin kita perdamaian, bersiaplah untuk perang. Jadi perang itu artinya, parabellum itu artinya perang. Nah kita juga berperang. Perang lawan apa? Kita perang lawan katarak, tapi tidak hanya kataraknya. Itu juga astigmatisnya. Astigmatisnya. Ini penting ya buat kita. Apa yang kita lakukan itu ternyata punya nilai besar kalau kita perhatikan benar-benar. Nah ini saya inspirasi dari film John Wick, Tiga Parabilum. Nah kalau udah nonton film ini mengisahkan si John Wick ini, dia banyak banget musuhnya, tapi dia bisa sendiri untuk mengalahkan segala musuhnya. Nah ini kita juga, kita banyak musuhnya, nggak cuma katarak loh sebenarnya. Musuhnya ada astigmatisnya salah satunya. Kemudian juga nanti ada how to correct the test by pasien. Dulu kita berpikir hanya operasi katarak aja. Pokoknya seolah kataraknya hilang, udah selesai masalahnya. Yang penting visual acuity-nya bagus, walaupun dengan kacamata. Nah itu urusan belakang lah kacamata. Tapi seiring peningkatan kualitas hidup, sekarang pasiennya menuntut base uncorrected visual acuity, jadi nggak mau pakai kacamata. Sehingga yang dituntut adalah bebas dari penggunaan kacamata, bahkan sampai lihat dekatnya. Karena itu kita harus merubah paradigma kita sekarang ya. Dari katarak serjen yang hanya operasi kataraknya aja, pelanggan kebutaan, jadi katarak terpaktif serjen. Kita harus memikirkan juga bagaimana repraktif pasien ini pasca operasinya. Ini kita bisa lihat dari Global Data Visual Environment 2010, juga dari WHO 2012. Bahwa penyelap gangguan penglihatan terbesar adalah gangguan repraksi, yang pertama, yang kedua katarak. Kalau kita nggak berpikir tentang repraksinya pasca operasi, maka kita cuma mindahin doang nih, dari gangguan karena katarak, mindahin ke gangguan repraksi. Yang nggak selesai-selesai nanti repraksinya paling banyak, kataraknya juga tidak berkurang, karena kan bertambah terus operasinya. Karena itu perhatian kita terhadap masalah repraksi atau astigmatnya, pasca operasi menjadi perhatian penting. Kalau nggak, ya ini tadi mengubah dari kebutaan menjadi gangguan penglihatan repraksi. Ini nggak menyelesaikan masalah. Masalah satu selesai, masalahnya yang lain-lain timbul. Kenapa sih kita mesti berpikir mengkoreksi astigmatnya? Karena kalau nggak dikoreksi, si Dr. Woksi ini sudah bilang, terjadi penurunan yang besar, penurunan penglihatan jauh. Tidak cuma jauh, tapi juga penglihatan dekatnya. Terutama pada kasus-kasus against the rule, itu penglihatan dekatnya lebih buruk dibandingkan dengan with the rules. Kalau with the rules, astigmatnya masih lumayan dekatnya. Tapi kalau against the rules, kalau itu lebih buruk dibandingkan dengan yang with the rules. Kemudian juga speech readingnya menurun, kemampuan baca cepatnya juga menurun. Kemudian clarity juga menurun. Kontrasensitivitas juga menurun pada pasien-pasien yang tidak terkoreksi astigmatnya. Sudah orang tua, tanpa astigmat juga sudah menurun. Kontrasensitivitasnya ditambah astigmat lagi, ditambah turun lagi kontrasensitivitas. Nah, kalau kita lihat beberapa jurnal yang menggambarkan prevalence ornel astigmat pada pasien sebelum operasi katarat di China, ternyata apa? Hasilnya yang milik anggara ini 47% atau 42% lebih itu pasiennya punya astigmat lebih dari 1. Artinya apa? Pasien kita itu 47% atau lebih dari 40% itu punya astigmat lebih dari 1. Dan kalau kita tidak pertimbangkan astigmat itu, maka itu pasti hasilnya tidak 1-0. Itu baru hasilnya lebih dari 1. Yang lebih dari 2, lebih dari 10%. Kalau kita total-total, pasien kita hanya kira-kira sekitar 40% yang bisa mencapai basis 1-0 tanpa koreksi ya. Kalau dilihat dari gambaran jurnal ini, sisanya pasti ada astigmat. Nah, ini juga gambaran distribusi preopratik dan postopratik astigmat pada populasi besar ya di Inggris. Dikatakan hasilnya adalah 78%, 78% dari 80 ribu sekian pasien itu punya astigmat lebih dari setengah diokter. dan 42%-nya itu lebih dari 1 diokteri. Berarti hampir sama ya, tadi di Cina kemudian ini di Inggris. Kira-kira sekitar 42%, lebih dari 40% pasien kita itu punya astigmat lebih dari 1 diokteri. Dan kalau dilihat dari tipe astigmatnya, sudah jelas ya kita paham bahwa orang tua atau lebih dari 50 tahun itu kebanyakan astigmatnya against the rule. Nah, itu dikatakan bahwa 47%, 46,99% itu astigmatnya against the rule. Astigmat against the rule ini mempunyai keuntungan ya. Pada operator-operator PECO yang operasinya dari temporal, kalau kasusnya against the rule, insisinya kalau pas ya, kalau pas, kalau tahu pas, itu bisa mengurangi astigmatnya. Tapi kalau nggak tahu, ya sulit juga. Kadang orang berpikir, siya, oh, surgical indus astigmat saya kecil. Oh, padahal tidak selalu benar surgical indus astigmat itu kecil itu baik. Kalau yang against the rule, surgical indus astigmat itu harus besar supaya memflatkan korneanya sehingga menurunkan astigmatnya. Kecuali kalau kita mau pakai korek. Nanti kita diskusikan. Kita coba ambil contoh kasus ya. Laki-laki 60 tahun, pre-opnya visus yang kanan 6 per 60, visus yang kiri, eh, pinhole 6 per 30, yang kiri 6 per 60, simulnya 6 per 20. Yang kiri sudah dilakukan operasi. Pasca operasinya, hasilnya 6 per 20 dengan koreksi minus setengah, silinder satu setengah, aksesnya 20, jadi 6 per 6. Nah, ini katarak surgeon. Operasi dulu lagi kataraknya. Tapi kalau kita berpikir sebagai katarak refractive surgeon, apa yang akan kita lakukan dengan kondisi seperti itu. Nah, kita bisa lihat keratometri dari pasien ini ya. Keratometrinya ada astigmat silinder 2 di aksis 98, kalau di keterangan. Tapi kita harus bisa lihat mana flat axis, mana steep axis. Flat axis-nya adalah 42,25 di aksis 98. Steak axis-nya 44,25 di aksis 8. Yang kita nilai adalah steep axis-nya ya. Kalau di 8 berarti dia termasuk against the rule. Ada di temporal. Jadi jangan dilihat silinder 2-nya aksis 98, itu bukan. Itu koreksinya. Jadi yang flat di 98 maka harus dikoreksinya di 98. Tetapi steep axis, koreksi kacamata maksudnya, steep axis-nya tetap ada di 44,25 tadi. Dari situ kita nilai bahwa itu adalah against the rule. Kalau steep axis-nya ada di 98 misalnya, berarti dia flip the rule. Kita lihat mata yang kanan, apa yang akan kita bisa lakukan untuk mengkoreksi silinder 2-nya itu. Yang pertama, bisa kita lakukan incision in the steep axis. Yang kedua, limbal relation incision. Yang ketiga, bisa pakai tori. Tergantung mana yang akan kita pakai. Misalnya untuk pasien BPJS, kita nggak mungkin pakai tori. Yaudah, kita incision in the steep axis. Ini sederhana tindakannya, tapi bisa menurunkan kira-kira sisa satu diopri dari silindernya. LRI, limbal relation incision juga bukan hal yang sulit dan tidak memerlukan alat-alat yang mahal atau yang susah. Kalau tori, memang mahal misalnya. kita coba plan pasien ini ceritanya pasiennya BPJS itu. Kita bisa lakukan incision in the steep axis. Ada satu artikel dari UBDFGUN yang membahas tentang astigmat efek from pako incision placement. Jadi, incisi aja punya efek yang bermakna untuk penurunan astigmatnya. kalau kita compare dengan, kita masukkan pasien tadi dengan teori yang dari UBDFGUN tadi, dia kan flat axis-nya ada di 42, axis 98, pengisipnya di 4, 425, axis-nya 8, berarti ini against the rule. Kalau kita lihat against the rule yang ada di temporal, 180 atau 0 plus minus 30 itu masuk di against the rule. sedangkan yang tegak yang tegak di 90 plus minus itu itu maksudnya di against the rule. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah siri, seandainya pasiennya sebelumnya punya astigmat 1 diop3 di against the rule. Kalau kita operasi dari temporal, insisinya yang kita lakukan di 180, maka insisi itu akan menurunkan astigmatnya, setengah diop3. Sekarang yang gambar kedua, kalau misalnya pasien itu with the rule astigmat 1 diop3, kemudian kita operasi dari temporal di 180, maka pasien operasinya akan menambah astigmatnya menjadi 1,5. karena yang step-nya akan makin step-nya jadi bertambah. Kalau pada yang against the rule, step-nya akan berkurang karena insisinya itu efek dari insisinya. Maka pada pasien ini kita bisa planning main incision in the temporal side step-axis di 188 karena lawannya dari 8 itu kan di 188 jadi kita dari temporal. Nah, supaya insisi kita benar-benar bisa menurunkan step-axis-nya, maka insisinya dilakukan di clear corneal supaya bisa memberikan efek relaxing pada step-axis-nya. Nah, dengan tindakan tadi insisi di step-axis kemudian di clear corneal maka kita bisa targetkan bahwa pasien ini akan turun silindernya 1 dioptri. Nah, kan lumayan. Tapi ini bisa terjadi kalau kita bisa memperhatikan dari kata-kata metrinya tadi. Di insisi saja sudah bisa menurunkan 1 dioptri. 1 dioptri itu bisa meningkatkan fungsi penyelatan pasiennya kira-kira 2 baris. Sekarang kalau misalnya kita plan pasien ini dengan limbal relaxation incision. Limbal relaxation itu pakai LRI knife dalamannya bisa 500 sampai 550 mikron di limbal cornea kira-kira sekitar 2-3 mili dari limbus. Anomogram atau batasan yang bisa kita pakai banyak. Ada Donofield, ada Fukuyama atau pakai LRI calculator.com atau pakai nisamin dan banyak. Yang paling mudah adalah Donofield sama Fukuyama. Dia bisa mengkoreksi pre-existing dan post-operative astigmat. Jadi kalau misalnya post-operative post-operative diastif mata yang kiri tadi masih ada 1,5 dioptri kita bisa kita bisa lakukan LRI pasca operasi dan dibutuhkan cuma LRI knife sama mendes. Mendes ini buat menggaris sebenarnya kalau kita membuat garis kalau ada penggarisnya lebih lurus lebih rata. Nah ini LRI calculator.com dulu saya pakai ini terus kalau mau operasi tapi lama-lama ribet akhirnya sekarang pakai yang gampang aja kita pakai Donofield atau pakai Fukuyama. Ini satu prospektif randomized trial oleh Marsayuki Ochi disini dia pengen membandingkan antara pasien yang di LRI dengan tidak di LRI dengan standar dioprinya 0,75 jadi di atas 0,75 pasti dia lakukan LRI. Nah hasilnya bisnisnya yang LRI itu rata-rata 0,94 sedangkan non-LRI itu 0,71 kan jauh banget bedanya hampir kira-kira sekitar dua baris. Nah post-operative cylinder error-nya pasnya operasi yang LRI itu setengah sedangkan non-LRI masih satu setengah diopteri. Kesimpulannya LRI mudah dan bisa prediksi untuk mengoreksi cylinder dia follow up-nya sampai 6 bulan. Nah nomogram apa yang dia pakai dia pakai dia bikin sendiri nomogram namanya kukuyamas nomogram untuk LRI. LRI tetap ada di di limbal sekitar 2-3 mili dari ribusnya. Nah ini kalau silindernya 0,75 astigmatnya against the rule atau oblique mata yang diinsisi 30 derajat. Kalau with the rule astigmatnya yang diinsisi sekitar 60 derajat. Kalau 1 45 derajat dan seterusnya. Nah kalau kita lihat dari tabel ini astigmat yang masih bisa dikoreksi dengan kukuyama nomogram itu bisa sampai lebih dari 3 ya. Cuma dia tidak menggambarkan atau tidak menginformasikan berapa jumlah ESC-nya entah atau 2 ESC. Tapi kalau tidak ada gini berarti dia 1 ya. Cuma besarannya itu dikatakan 30 derajat atau 60 derajat tergantung jumlah silinder yang akan dikoreksinya. Kemudian yang berikutnya ini yang paling mudah ya paling gampang menurut saya sekarang pakai Donneville ini ya nomogramnya. Dia sudah menentukan kalau silindernya setengah insisinya 1 1,5 clock hour. Kalau 0,75 insisinya 2 insisinya 2 maksudnya berlawanan ya. 5 clock hour 1 clock hour. Kalau 1,5 maka insisinya 2 tempat di 2 clock hour. Kalau 3 2 insisinya 3 clock hour. Ini dilihat di gambar yang bawah itu bisa kita lakukan di poliklinik ya. Jadi tidak harus di kamar operasi. Dan ini juga bisa dilakukan pada pasien-pasien pasca operasi. Ini kita ingat aja tabelnya si Donovan kalau setengah 1 insisi 1,5 clock hour. 0,75 2 insisi 1 clock hour. 1,5 2 lebih gampang diingatnya yang nomogram ini. Maka untuk pasien ini kita bisa targetkan turun silindernya 2. Caranya gimana? ini kita akan lakukan 2 insisi kira-kira 2 clock hour. 1 clock hour itu 1 jam kira-kira sekitar kurang lagi 30 derajat. Main insisinya di steep axis 188 degeri dan LRN-nya di 8 degeri. Jadi kita pakai 2 insisi. Insisi yang pertama adalah main insisi PQ kita. Insisi yang kedua adalah pakai LRI-nya. Ada juga yang disebut penetrating limbal relaxation insisi. Kalau penetrating ini ditembus saja pakai stratum-nya. Tapi kita enggak pakai clear LRI. Jadi kita lakukan ini mendesnya. Kita tandain insisi saya nanti di sini. Ini kita bikin 2 insisi sesuai dengan nomogramnya si dono nomogram atau dono field nomogram. Satu insisi menggunakan LRI, satu insisnya menggunakan keratom di tempat main insisi kita. Dengan teknik ini kita bisa menghilangkan silindernya itu. Target kita kan kira-kira sekitar 1,5 sampai 3 antara ini. Jadi saya pakainya 2 insisi yang ini. Kali enggak dia bisa berkurang 1,5. Nah ini insisinya. Jadi kita pakai 2 insisi. Satu insisi main insisi, satunya pakai LRI. Kombinasi. Nah, kalau misalnya setelah itu kok silindernya masih tetap ada atau tetap banyak. Ini kemungkinan perjadiannya kegagalan itu disebabkan karena astigmat yang tinggi. Kemudian adanya deviasi atau pemeriksaan kita antara keratometrin dan topografinya berbeda. Artinya gini, kemungkinan keratometrin kita salah. Sehingga kalau silinder-silinder tinggi kita harus ulang keratometrinya. Lebih dari 1,5 atau lebih dari 1 coba diulang. Kalau 2 kali pemeriksaan itu sama silindernya maka kira-kira itu yang silinder sebenarnya. Kemudian juga ada high eccentric irregular astigmat. Kalau irregular astigmat ya enggak bisa juga ya. Pasti enggak benar karena irregular astigmat kan astigmatnya cuma ada di satu sisi ya. Enggak di yang seperti irregular dua sisi. Kemudian pelan yang ketiga pada pasien tadi bisa kita lakukan pemasangan thoric implantation. Thoric implantation ini diperkenalkan oleh Shinitsu tahun 94 25 tahun yang lalu. Dan pertama itu bukan foldable dia malahan masih dijahit non-foldable. Dan beliau katakan dari sejak pertama kali dimulai atau menciptakan oleh si Shinitsu ini maksimal acceptable axis shape 30 derajat. Artinya apa? Kita enggak usah berpikir nanti muter gimana selama dia muternya masih tidak lebih dari 30 derajat masih enggak masalah. Pastinya masih enggak happy-happy aja. Nah, ini jurnalnya dikatakan maksimum acceptable axis shape adalah kurang dari 30 derajat. Nggak usah takut mungkin nanti muter. Kemungkinan muter juga kecil sekali. Nah, saran pemeriksaannya udah jangan pakai kontak lagi ya. Minimal pakai immersion. Standarnya immersion. Atau pakai master optical biometri. Yang kontak-kontak ini udah tidak disarankan lagi karena tidak sesuai standar. Pemeriksaan ini juga kalau dibandingkan antara optical biometri sama immersion konklusinya immersion based scan biometri sama optical biometri tidak terlalu jauh hasilnya. Jadi, kita masih enggak takut kalau kita cuma punya immersion biometri. Kalau punya cuma kontak gimana ya? Tinggal beli trigger shell-nya itu aja. Enggak mahal kok. Trigger shell ini yang sebelah kanan biru itu ya. Tinggal beli cup-nya aja. Ini enggak usah takut. Ini akurasinya kalau dibandingkan dengan optical masih 11-12 lah. Kita punya standar yang baik. Kemudian storik formula yang baik menurut saya ya. Baik kemudian mudah digunakan kemudian juga gratis dan ini menjadi standar di Asia Pasifik adalah menggunakan formula Barrett Torrid Calculator. Ini gampang. Enggak begitu sulit penggunaannya dibandingkan dengan pakai Hygis, kemudian RB Hills, kemudian Holai D5, dan segala macamnya itu. Ini jauh lebih mudah. kalau dibandingkan dengan rumus-rumus yang lain, jika digunakan pada pasien-pasien dengan axial length yang normal, semua bisa digunakan, semua oke saja. Tapi kalau short, yang disarankan adalah hoverkey atau Hygis, kalau saya biasanya pakai Hygis ya, kalau yang terlalu short, tapi kalau masih short-short yang biasa, pakai berat saja tidak apa-apa. Cuma pada kasus-kasus yang axial length-nya panjang, itu mesti ada adjust-nya, namanya long-cast adjustment, jadi semua rumus, semua formula harus di-adjust, kecuali berat, berat tidak perlu di-adjust. Tinggal langsung dipakai saja, apa hasil yang keluar dari berat. Nah, ini yang sebelah kiri saya ambil dari datanya biometri, kemudian yang kanannya keratometri, baru data-data ini kita masukkan ke dalam rumus berat. Nah, dia sudah kasih aksisnya segala macam, nah, ini hasilnya. Nah, tadi kita ingat jurnal yang pertama kali, yang kedua disinggung, bahwa hampir 47% pasien-pasien katarakita yang usianya di atas 50 tahun itu astigmatnya adalah against the rule astigmat, jadi against the rule astigmat adalah yang horizontal, ini punya keuntungan untuk operator-operator yang operasi dari temporal. Kenapa? Karena begitu dia masukkan lensanya, tidak perlu memutar lensa itu jauh-jauh, tinggal dimasukkan, dipaskan aja dengan aksisnya, dan itu hampir terjadi pada sebagian besar pasien kita. Sebelum kita melakukan torik, kita biasanya marking dulu, markingnya nggak usah pakai yang sudah susah, pakai slit-lamp bisa, mau pakai Mendes bisa, mau pakai torik-cam bisa di iPhone, atau mau pakai e-torik, bisa yang gampang-gampang aja, nggak usah yang sulit. Nah, ini pasien yang lain ya, pasien yang tadi dicompokkan itu sudah dilakukan operasi dengan LRI, coba saya gambarkan. Ini pasien yang tadi juga disinggung, pupilnya kecil, soda acceleration-nya, saya pasang aja, maliugin, jadi nggak usah takut untuk pasien-pasien yang oh, ini begini, nah, tetap aja, insya Allah sih bisa dilakukan pemasangan premium IOA selama kemungkinan terpinanya masih baik ya. Ini saya pasang panoptik torik, jadi setelah dimasukkan, lensanya, karena aksisnya adalah against the rule, jadi nggak perlu muter-muter lagi, nggak dimasukkan aja, udah selesai. Nggak perlu disuter, ya. Baik, kekeluarannya gimana? Keluaran terburuk dari torik IOL adalah rotating lebih dari 30 derajat. Kalau misalnya muter gimana? Ya, diputer aja, tapi saran saya kalau diputer itu kurang dari 2 minggu, karena kalau udah lebih dari 2 minggu, sulit, agak sulit ya, walaupun tidak sulit banget, agak sulit karena sudah mulai ada naiketnya. kalau misalnya sulit, bagaimana kita mengembalikan aksisnya, bisa dicek pakai namanya torik result analyzer ya, di internet itu ada, nanti dia akan kasih tahu berapa derajat yang harus kita putar. Tapi kalau susah-susah, ya kita lihat aja catatannya dulu, muternya berapa derajat dari aksis yang seharusnya. Jadi, kesimpulannya, banyak hal yang kita bisa perhatikan dan itu memberikan keuntungan yang baik buat operasi kita dan juga buat pasiennya. Seperti contohnya INCC, pada step aksis juga bisa menurunkan astigmat yang satu dioptri, kemudian juga LRI, bisa sampai dua dan tiga dioptri, atau bisa juga pakai torik IOL untuk full correcting astigmatisnya. Ini teknomessage-nya, kita mesti merubah paradigma kita, tidak hanya operasi kataraknya saja, tapi kita berpikir bagaimana operasi pasien ini pasien operasi katarak. Dan salah saya selalu dilihat di keratometrinya, karena kita akan menentukan nanti insisi kita. Kemudian, mau cara yang mudah atau cara yang sulit, kita harus berusaha tetap meningkatkan kualitas operasi kita untuk menurunkan astigmatnya pada pasien-pasien katarak kita. Baik, kita harus berubah paradigma, kenapa? Paradigma itu the lens through which we see the world. Jadi, kalau paradigma-nya bagus, lensanya juga bagus, penglihatannya juga bagus, karena itu kita mesti merubah paradigma kita untuk bisa merubah hidup dan kehidupan pasien-pasien kita. Baik, terima kasih. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Danti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang baik sekali, Dr. Imam. Saya buka, silakan dok, kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa ketik di chat itu, atau dokter bisa, apa namanya, raise hand. Jadi, tanya langsung, mau pakai langsung juga bisa dok, raise hand, silakan. Selama menunggu pertanyaan, nih dok, saya ada pertanyaan, Dr. Imam. Ini kan, misalnya, untuk yang awal dok, kita baru mau belajar tori. Pasti ketakutan awal adalah, harganya, lensanya itu kan mahal dok. Nah, terus gimana, kalau ternyata setelah kita pasang, target refraksinya tuh masih ada dok, jadi, masih tidak sesuai dengan yang kita harapkan dok, itu masih lumayan besar. Tadi kan dokter menyarankan, kalau sebelum dua minggu, masih bisa kita rotate dok. Nah, mungkin, tips dan triknya, cara pemilihan pasien dok, pada awalnya, terus kemudian, yang biasanya sering salah, itu biometri, saat apa dok, itu mungkin mempengaruhi juga ya dok ya, setahu saya, untuk penginingan torik dok. Silahkan. Baik, yang pertama memang, akurasi pada pemeriksaan biometri, itu penting banget, di premium IOL. Kita bicara torik ya, tidak, bicara astigma secara seluruh, kita bicara torik. Akurasi itu penting pada premium IOL, karena itu tadi saya bilang, alat yang dipakai juga, mesti baik. Sekarang, saya standarnya memang, mesti harus immersion. Kalau nggak immersion, kita nggak bisa lakukan, penghitungan yang baik. Kalau immersion itu, begitu dia ditempel, pasiennya itu nggak gerak-gerak, karena terfiksasi oleh, trigger cell-nya itu. Jadi, kemungkinan untuk IOL-nya, lebih kecil, kan nggak ada yang lebih kecil, dibandingkan dengan, yang kontak. Nah, setelah dapat data-datanya, jadi, pemeriksaan biometri itu, di mesin biometri itu kan, udah ada rumusnya tuh, SRKT, SRK2, OLI-D1, OLI-D2, itu kita nggak pakai itu, kita cuma mengambil datanya. Datanya, aksialeng, kemudian ACID, kemudian, lentik, dan segala macamnya itu, untuk kita masukkan ke dalam, formula yang baru, yaitu formula, beretorik itu, beretorik alfokulator. itu penting, yang pertama. Yang kedua, misalnya tadi, kalau rotasi gampang, kalau terjadi rotasi, tinggal kita, kita lebarkan, pupilnya, kemudian kita lihat, jadi aksis berapa, kemudian kita bandingkan dengan, target, aksis yang, sebelumnya kita sudah, targetkan gitu ya. Oh, muternya, sekitar jet. Biasanya, kalau muter kurang dari 30, percaya lah, muter kurang dari 30, itu pasiennya nggak bakal complain. Yang complain itu, kalau udah muternya, lebih dari 30, kemudian, dia, against the rule, gitu ya. Ke arah against the rule. Dari with the rule, ke arah against the rule. Nah, itu pasiennya complain. Tapi kalau, muternya marah ke arah, sedikit ke arah, with the rule, pasiennya kalau deketnya, masih oke tuh, tapi jauhnya dia kabur. Nah, gitu tinggal diputer aja. sesuai dengan aksis yang pertama kali kita targetkan. Atau, bisa juga tadi pakai, toric result analyzer ya, itu di web ada. Tinggal kita masukkan data kita, kemudian keluar, hasilnya kita harus putar berapa derajat. Yang berikutnya, tadi kalau misalnya targetnya, miss gitu ya, aksisnya sudah benar, udah oke, silirnya udah hilang, tapi timbul dia plus 3, gitu misalnya ya. Atau misalnya jadi minus 2, itu ada dua cara, ada cara gampang, atau cara yang sulit. Ada astigmat yang rendah, eh, sorry, ada offer yang rendah, ada offer yang sulit. Yang gampang, itu pakai piggyback IOL. Jadi, kita bukan EOL exchange ya, tapi kita piggyback aja, kalau antara, plusnya, kalau plus sih, plus berapa aja bisa kita koreksi ya. Jadi, masalah kalau offernya itu jadi minus ya. Kenapa? Karena lensa-lensa yang minus itu kan harus dikoreksi dengan lensa minus juga. Sedangkan range lensa minus ukurannya nggak banyak. Maksimal cuma sampai minus 5 yang ada di Indonesia itu. Kalau lebih dari 5 harus pesan dulu. Tapi kalau misalnya offernya jadi, informasi jadi plus, itu gampang. Range-nya kan banyak kalau yang plus ya. Dari plus 1 sampai plus 30 di Indonesia masih ada. Kita pakai piggyback. Jadi, kalau piggyback, kalau misalnya, offernya plus, kalikan 1,5. Kalau offernya minus, kalikan 1,2. Misalnya gini, offernya jadi plus 3. Berarti plus 3, kali 1,5. Berapa tuh? Berarti... 4,5 ya. 4,5. Iya, iya. 4,5. Ya, bener nggak? 4,5 atau 3,5? Ya, pokoknya gitu. Misalnya, misalnya 4,5 gitu ya, misalnya. Misalnya 4,5. Oke, kita tinggal langsung pasang power 4,5 atau power 5, di sulcus. Udah selesai koreksinya. Tapi kalau misalnya minus, misalnya minus 3 gitu ya, kali 1,2, ya kan kira-kira sekitar 3,5-an ya, atau 4 lah. Yang minus 4 itu yang jarang. Cari lensa minus 4 itu. Jadi kalau minus, koreksinya pakai minus, dikali 1,2, untuk piggyback-nya. Kalau plus, koreksinya pakai lensa plus, kali 1,5. Atau kalau mau detail lagi tadi, di... Masukkan di... Barrett juga ada. Barrett, Rx formula namanya. Itu gampang. Tinggal masukkan aja di sulcus. Jadi kita bilang sama pasiennya, saya pernah lakukan itu, apa ini cuma koreksi sebentar kok, ini ada yang belum pas aja gitu. Jadi pasien itu bukan operasi, bukan, terus mau koreksi doang nih. Ini koreksi doang, lesa aja sebentar. Kita tinggal cumpul, masukin aja di sulcus, sudah selesai. Jadi pertama, akurasi. Kedua, kalau rotate, yang ketiga kalau geometrinya belum belum tepat. Tapi nggak usah takut, kalau belum tepat, ya di piggyback aja. Kalau yang jadi masalah, overnya di atas 5 gitu ya. Jadi minus 5. Wah, itu mesti di... Yol exchange gitu ya. Jadi minus 5. Kalau jadi plus 5, plus 10, nggak apa-apa. Plus 10 kali 1,5 kan masih 12, 13-an. Masih ada plusnya apa ya? Minus lebih dari 3 itu yang kadang-kadang sulcus. Iya, iya dok. Dok, ini belum ada pertanyaan lagi dok. Pertanyaan dari saya. Mungkin kalau untuk yang saya kembalikan ke kayak materi yang tadi ya dok, yang Veko Beginner dok. Setelah mungkin pertama, mainkan awalnya gimana biar tidak ada komplikasi nih dok. Terus habis itu kan meningkat ya dok ya. Untuk meningkatkan kualitas, hasil, ya itu tadi yang kayak dokter jelaskan untuk astigmat parah belum. Menurut dokter, perlu nggak kita tahu tentang jadi katanya kan ada, kita tuh punya surgery itu bisa mengindus astigmatism dok. Dan masing-masing operator itu punya nilai yang berbeda-beda. Ya dok. Nah, menurut dokter itu perlu nggak kita tahu misalnya kita seringnya operasinya kita tuh berapa sih mengindus astigmat atau sebetulnya itu bisa di, istilahnya, nggak usah terlalu dipikirkan gitu dok. Kita kalau memang ada pasien yang astigmat yang ini tertentu, yaudah kita langsung masukkan, kita mau, kayak tadi dokter bilang, mau ketorik atau yang kita tambahkan incision kita yang misalnya di step aksisnya atau LRI. Jadi gini dok, kan orang selalu berpikir bahwa surgical induced astigmat itu makin kecil makin bagus ya. Kalau menurut pengalaman saya, nggak juga. Karena kita butuh surgical induced astigmat itu tinggi pada kasus-kasus tertentu. Contohnya gini, ini yang tadi saya sampaikan ya. Misalnya, nah ini ya. Nah, ini deh. Ini kan step aksisnya ada di 8 ya. Ya kan? Di 8. Atau kalau nggak di 188 lawannya sama aja sih. Against the rule. Berarti kan kira-kira di sini ya. Kalau sianya kecil, maka threatening dari step aksisnya juga kecil. Mana pada kasus-kasus seperti ini, saya lakukan incisinya di clear cornea, tidak di lingus. Clear cornea. Supaya apa? Men-stepkan ininya. Jadi walaupun dia beginner dok, kalau saran saya, dia sudah mulai harus memikirkan mindsetnya harus dia adalah katarakter praktik serjen juga. Bukan sekedar operasi katarasnya. Walaupun justru dari awal kita harus bilang ke teman-teman ini, Anda, walaupun masih baru, walaupun operasi Anda cuma SCE atau even SCCS, Anda harus lihat keratometrinya. Anda harus berusaha untuk menurunkan astigmat pada pasien-pasien ini. Sebenarnya kalau kita mau lihat sianya pada kita, berapa sih itu diambil pre-op sama post-op-nya 10 pasien pasien kita. kita bisa bandingin. tapi insisi pada clear cornea sama insisi pada limbus tentu efek astigmatnya berbeda. Jadi, saran saya sih, walaupun masih baru, sebelum operasi selalu dilihat keratometrinya, selalu ditentukan apakah ini masuk Gensgerul, Wiggerul, atau Oblique. Karena insisi yang tidak tepat akan meningkatkan astigmatnya. contoh, misalnya tadi kan digambarkan kalau pasiennya kita lihat ini ya. Nah, kalau pasiennya misalnya with the rule, kita insisinya dari temporal, maka setelah operasi dia nambah jadi satu setengah. Coba bayangkan ya. Tanpa kita sadari lho. Misalnya, contoh, kita pasang premium IOL nih. Pasiennya cuma silindernya setengah. Wah, ideal nih buat premium IOL nih buat motivokal. Tapi gara-gara insisi kita, dia jadi satu. Artinya satu setengah. Begitu juga misalnya kalau kita pasang monofokal, pasiennya silindernya setengah. Pasca operasi tiba-tiba jadi jadi satu. Atau jadi satu dua lima. Gara-gara insisi kita ini. sekecil-sekecil-kecilnya sia, tetap akan menindus astigmatnya. Walaupun kecil. Nah, pada yang astigmat against the rule tadi, justru kita malah pengen menindus astigmatnya. Supaya memfletkan stick-nya itu. Ini ada pertanyaan, tapi ini Jafri langsung ke saya, dok. Ada yang menanyakan, kalau misalnya pasien dengan petrigium, dok. Terus kemudian kriteria, apakah semua misalnya kalau petrigiumnya memang dikatakan mengganggu saat biasa. Jadi dokter ini menanyakan, kapan kita operasi petrigium dulu sebelum operasi katarat, dok. Apakah semua ada petrigium walaupun dia grade 1, ataupun sampai grade 3 itu harus, yang mana sih kriteria yang kita harus operasi dulu petrigium sebelum kita memutuskan untuk operasi katarat, dok. Ada pertanyaan seperti itu, dok, yang langsung jawab di ke saya, dok. Sebenarnya itu dinamika, dok, ya. Dinamika itu artinya kalau tergantung kemampuan operatornya pertama. Yang kedua, terkait dengan penghitungan lensanya. Kalau petrigium grade 3, misalnya pengukuran lensanya pasti sudah, sudah berbeda. Sudah, aksi silindernya pasti sudah besar, ya. Kalau yang sudah sampai ke kornea, misalnya silindernya tinggi, ya saran saya nanti dioperasi dulu petrigiumnya baru dioperasi kataratnya. Kecuali, kecuali, kecuali misalnya ODS seperti 300, yang petrigium bagerat 2, 113, ya kataratnya dulu lah biar dia lihat dulu satunya. Nanti kalau udah satunya dioperasi baru, yang satunya kita operasi petrigiumnya dulu, baru kita operasi kataratnya supaya akhirnya bisa lebih baik. nanti kita gantung kemampuan operatornya, ada operator-operator masih bisa kelihatan kok ya operasi katarat dulu, dia baru petrigiumnya. Cuma kerugiannya pasti penghitungan kalkulasi IOL-nya nggak terlalu tepat, ya. Iya, ya. Terutama di sini. Kalau kita operasi petrigium dulu, kapan dok jarak baiknya antara operasi petrigium dengan operasi kataratnya dok, pekomulsifikasinya dok. pertimbangan terus kapan biometri baiknya dilakukan. Iya. Gantung jenis petrigium ya, kalau yang sudah hidrotik sampai ke bawah korneanya, jadi itu ya agak lama. Kalau saya biasanya satu bulan. Saya batasannya. Iya dok. Bulan, biar dia benar-benar reshape lagi permukaan korneanya pasnya operasi petrigium. baru refer biometrinya lagi. Walaupun nggak terlalu tepat, tapi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan masih ada petrigium. Iya dok. Oke dok, terima kasih dokter Imam. Dok, boleh dok antara kelebihan dari, misalnya gini dok, dari antara tiga itu dok yang di dokter sarankan untuk menghilangkan astigmat. Kalau misalnya dokter memiliki pasien pribadi, mana yang dokter lebih sarankan dok? Dari ketiga. Kalau pasien privat dok? Pasien privat pasti saya salarkan torik. Pasti ya dok ya? Iya, pasti torik. Tapi kan bukan berarti itu pasien BPJS nggak mungkin dapat mengurangi astigmat ya. Iya dok. Kan pasien monofokal pun biarpun dia nggak torik, biarpun dia cuma baksos pun kita bisa turunkan gitu astigmatnya. Baksos ini, kita kerjaan baksos, kita mesti lihat lah keratometrinya berapa. Misalnya ada keratometrinya, kalau nggak ada data keratometrinya ya paling nggak insisi kita harus kita perhatikan lah. Katanya udah punya data ya, kalau 47% dia against the rule gitu ya. Yang 60% bagi dua with the rule sama oblique. Tapi dari dua itu yang paling besar oblique itu kita kira-kira siapa 15%. Pertama against the rule kemudian with the rule baru oblique. Berarti kalau yang paling banyak against the rule kira-kira kita insisinya dimana bisa kita kira-kira gitu ya. Paling nggak harus di-clear cornea supaya menurunkan against the rule itu. Siap dok. Dok, ini ada pertanyaan dok dari dokter Anton. Jika bagian cornea yang akan dilakukan LRI dok terdapat neovaskularisasi apakah ada efek neovaskularisasi tersebut terhadap hasil LRI-nya dok? Oh nggak ada. Nggak ada dok. Nggak ada efeknya. Nggak apa-apa. Yang penting sesuai penghitungan yang kita tadi itu ya dok ya? Iya. Sampai 5 mili dari limbal nggak apa-apa kok itu. Kita lakukan LRI. Emang LRI? Ada LRI Limbal Relation Intuition ada CRI CRI tuh Cornell Relation Intuition kalau CRI itu di tengah agak ke tengah. Cuma kan efeknya dia degerinya derajatnya lebih sedikit dibandingkan dengan LRI. Cuma efeknya glarnya itu tanah kan yang lebih di tengah ya. Kemudian ke dalamannya juga nggak bisa dalam-dalam. Nah kalau LRI kan di pinggir ya. kalau misalnya ragu-ragu pakai LRI dia pakai penetrating LRI yaudah pakai keratomnya kita tembus aja. Tembus di tempat insisi terus tembus lagi seberangnya. Seberangnya ya dok ya? Iya. Seberangnya lawannya. Cuma kalau banyakan insisi kan kemungkinan endopnya besar ya? Iya. Iya dok. Alah dulu saya pakai pinggirannya keratom itu tepiannya. Jadi yang satu di insisi yang satu cuma di garis aja pakai tepian keratom itu. Maka kita nggak bisa prediksi berapa kendalaman ini. Nah beli LRI knife-nya juga ada dua yang di Indonesia yang money itu ada dua ada yang 350 mikron ada yang 500 mikron. Belinya yang 500 mikron ya jangan 300 mikron. Yang 300 mikron itu untuk yang tadi saya bilang Cornell Relation Incision itu 300 mikron. Kalau yang Limbal Relation Incision itu beli yang 500 mikron. Oke. Yang Limbal yang kita ini kan yang 500 mikron itu ya dok ya? Ada di PowerPoint dokter ada gambarnya knife gitu ya dok ya? Iya. Jangan yang 350 ya nanti kalau di 350 efek LRI-nya nggak bisa dipakai di LRI. karena dia cuma 300 mikron. Oh ya ya. Nggak bisa memflatkan. Oke. Kalau untuk yang beginner kalau misalnya dok yang paling memungkinkan kita lakukan ya pada pasien-pasien misalnya dengan asuransi kesehatan kayak BPJS paling mungkin yang kita lakukan kan tadi kayak dokter bilang tadi ya dok ya LRI itu ya dok. Kalau Tori kan dia membutuhkan biaya tersendiri. Tips apa dok yang mungkin yang dokter ini kan kalau aduh saya pengen nih mulai belajar untuk melakukan itu pada pasien-pasien astigmat. Apa pemilihan pasien dengan astigmat yang lebih tinggi dulu untuk ini atau yang with the rule atau yang against the rule yang kita pilih dulu menurut dokter gimana dok? Kalau awal. yang paling penting ini sekalian saya jawab ada di chat zoom-nya itu apa tipsnya supaya Torik IOL tidak lebih dari 30 derajat saat durante off. Dulu waktu saya belajar Torik itu pasien BPJS jadi lensanya lensanya kan lensa monofocal itu itu saya garis-garisin di lensanya saya garis tapi pasiennya saya tandasan marking-marking semua walaupun pasien BPJS saya marking ceritanya saya mau pasang Torik walaupun lensanya lensa monofocal saya belajar saya masukkan sesuai dengan marking-nya nanti beberapa dua minggu kemudian saya evaluasi oh masih sesuai gitu ya walaupun kan ke pasiennya nggak pengaruh orang monofocal juga yang dia dia terima dan bukan Torik nah setelah latihan dari situ baru saya pasang ke pasien-pasien yang premium ya kapan pilih pasiennya pemilihan pasien sebenarnya pada prinsipnya pemasangan Torik pemasangan motivokal untuk semua pasien itu bisa nggak ada kontraindikasinya sebenarnya cuma yang jadi masalah adalah kontraindikasi sosialnya sosial itu misalnya gini pasiennya ada diabetes tetinopati kita tahu hasil operasinya nggak bakal bagus kita tawarin motivokal kan pasiennya bayar mahal nah itu tapi secara teknis operasinya tidak ada kontraindikasi sama seperti monofocal biasa yang ada kontraindikasi sosial nah tipsnya apa oh ya kita punya ya tipsnya ini supaya tidak muter supaya tidak muter itu ya tidak lebih dari 30 derajat jadi pertama setelah dimasukkan lensanya ya itu jangan langsung ditaruh di axis markingnya kira-kira kurangnya dari 10 derajat sebelum nyampe axis markingnya 10 derajat begitu kita IA kan pada saat IA kita kurangnya tuh fiskolastiknya ya begitu sudah bersih fiskolastiknya baru dia kita putar ke arah axis markingnya jadi sebelumnya ibaratnya diparkir dulu sebelum di axis markingnya diparkir deketnya ya kira-kira sekitar 10 derajat nah pada saat IA kita pegang masukin Sinsky atau apa second instrument untuk menekan di tengah lensanya itu jadi pada saat IA ceritanya si second instrumentnya ini adalah jagain supaya si toriknya itu tidak muter nah kalau sudah bersih bahkan kita bisa sampai ke bawah-bawah lensa ya karena kan memang belum diparkir di axis markingnya setelah kita bersihkan semua setelah kita yakin bersih dan masih ada irigasinya masih ada IA-nya di dalam baru kita putar pakai Sinsky pelan-pelan kan tinggal putar sedikit karena memang sudah diparkir di depannya axis marking nah begitu sudah ditaruh disitu baru kita keluarkan Sinsky-nya baru kita keluarkan Peko-nya terus kita lihat dulu jangan keburu-buru apa kita kasih myostat kita lihat dulu udah oke baru kita kasih myostat baru kita hidrasi hidrasinya pun gak boleh keras-keras ya pelan-pelan aja suit itu tipsnya pertama setelah masuk parkir dulu di depan axis markingnya jangan sampai ke axis markingnya dulu kemudian diirigasi irigasi dengan second instrumentnya ada di atas lensanya menegang supaya lensa itu tidak buter yang ketiga kalau sudah selesai irigasinya baru diparkir di atau diarahkan ke axis marking kemudian cabut dulu set port-nya atau second instrumentnya baru cabut tip-nya jangan langsung di kasih myostat dilihat dulu setelah oke baru di irigasi irigasinya perlahan itu tipsnya dok ini ada pertanyaan lagi dok di grup WA cuman saya tuliskan lagi dok itu di chat oh iya kalau kita fake temporal pada pasien insisi temporal pada pasien with the rule karena akan memperburuk maka disayangnya kita pindah ke skip access misalnya ke superior tentunya oh gak perlu jadi operatornya tetap aja dari temporal tidak perlu nah isinya insisinya untuk menetralisirnya insisi kita yang main port-nya dari temporal itu harus agak kelimbul kelimbul eh sorry kelimbal oke dok jangan clear cornel berarti main insisi kita harus di limbus ke arah limbus banget tandanya apa tandanya kalau tidak insisi begitu keluar masih ada darah-darahnya jadi gak boleh clear cornel ya kalau clear cornel maka yang skip-nya makin skip insisi kita harus di limbus ke arah limbus sedikit kemudian second port kita di arah skip access-nya itu di git derul second port-nya misalnya di 90 ya second port kita di 90 tapi harus clear cornel second port-nya saya biasa menggunakan second port-nya itu pakai keratom juga karena keratom kan segi 3 ya segi 3 itu ujungnya kan masuknya cuma sedikit tapi belakangnya kan lebar nah itu punya efek LRI ya makanya kalau saya bikin side port biasanya saya pakai keratom juga supaya punya efek LRI atau kalau misalnya gak mau pakai keratom pakai step nah itu ya gak apa-apa tapi second port-nya clear cornel di step access-nya second port-nya ya terus yang kedua bikin juga second port atau incisi juga di lawannya itu kalau silindernya tadi kita pikir pakai itu ya pakai dono field nomogram tadi kalau silindernya 1,5 maka 2 incisi 2 clock hour gampang kan ngerti ya yang dono jadi kita pakai nomogram itu untuk incisi yang si dono itu ya ya gampang kok ingatnya nah ini 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 pernah ada kan ya oke jadi ini kita akan pakai untuk incisi kita ya kalau misalnya dia 1,5 berarti kan 2 incisi 2 incisi ini yang satu bisa main incisi kita atau side port incision kita ya tinggal kita tambahkan ini kalau lebih dari 1,5 kalau bahkan 2 saya masih lakukan ini sampai sampai 3 pun saya lakukan ini tapi tidak tidak harus pakai LRI knife kadang saya pakai kratomnya kadang saya pakai stepnya tapi saya lakukan 2 incisi ini jadi nomogram ini saya aplikasikan buat incisi nah untuk mengurangi tadi step axis yang di with the rule maka main incisi kita harus di lingus ya ke arah lingus oke dok ini ada pertanyaan lanjutan dokter imam di chat dari dokter ada 2 dari dokter Agustiawan dokter rawan sama dokter Anton apakah pengaruhnya besar bila second portnya tidak dimarking dok yang pertama pertanyaan kedua ada perbedaan gak hasil LRI antara incisi yang dilakukan sebelum dan sesudah VEKO dok ya yang pertanyaan pertama apa pengaruhnya besar bila second portnya tidak dimarking dimarking maksudnya set portnya mungkin maksudnya tidak di deep access gitu ya mungkin ya tadi kan tadi ada gambar LRI itu loh dok oh iya jadi kalau set portnya gak di deep access tergantung astigmatisnya astigmatnya kalau astigmatnya with the rule gitu misalnya kalau gak di pas di deep accessnya ya nanti dia akan semakin steep gitu ya with the rule bisa bertambah silindernya ya jadi usahakan kita lihat dulu keratometrinya steepnya itu yang akan kita insisi kalau misalnya kita dari temporal dia with the rule ya insisi kita ke arah limbal untuk meminimalisir steepnya dan kedua apakah ada perbedaan hasil LRI antara insisi yang dilakukan sebelum dan sudah VEKO kalau saya sukanya sebelum VEKO tapi sebagian juga ada yang setelah VEKO sebenarnya gak ada perbedaan yang bermakna saya belum melihat ketemu jurnalnya antara sebelum dan sesudah VEKO kalau sebelum VEKO kalau saya pikir kan masih perawan tuh korneanya belum kena power dari VEKO belum ada UDEMnya belum ada manipulasi di TIP maupun di main decisionnya jadi masih masih pas lah ukurannya kita lakukan tapi kalau udah di VEKO kalau menurut saya bisa ada efek dari VEKO nya UDEM portnya akibat VEKO dan segala macem ada pertanyaan lagi dok maaf dok di satu pertanyaan terakhir sebelum kita sudah tadi saya ketik juga jadi yang tipsnya kalau pengen mengurangi astigmat dok kalau misalnya dokter Fitri ini biasanya main jam 7 sampai jam 8 atau jam malam jam 7 malam operasi malam malam sampai jam 2 ya dok jadi gak pasti temporal gitu loh dok mungkin ini berpengaruh kayak si ya tadi itu loh dok harus tahu usianya dari 10 pasien itu tadi jadi dilihat aja sebenarnya sih tadi ya 3 cara untuk mengurangi astigmat pertama position in the steep axis ya kan yang kedua LRI yang ketiga torik nah kalau misalnya isi saya 7-8 gak dipasti steep axis ya gak apa-apa yang steep axisnya kita bikin LRI pakai LRI berarti kita gak pakai insisi yang in the steep axis gitu aja jadi kalau saya udah nyaman di 7-8 misalnya ya ya kalau dia mau berubah sedikit atau serjanya mau berubah sedikit tinggal maaf ya tinggal duduknya aja digeser ke arah superior sedikit kan jadi 7-8 jadi di 180 kan jadi 9 gitu tapi kalau udah biasa biasanya sulit apalagi udah ahli-ahli itu udah gak bisa dirubah udah begitu yaudah kalau udah begitu ya gak apa-apa tinggal di LRI aja LRI-nya aja yang kita yang perupuin tadi ya dok ya ada pertanyaan lainnya silahkan atau sudah jelas oke waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih 5 dok Surabaya ini 10-15 menit lagi buka puasa buka puasa selamat berbuka ya tetap sehat semangat udah mulai zona merah di Surabaya merah merona dok merahnya udah mau ngalahin Jakarta iya dok kita mau sehat oke terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung terima kasih dokter Imam atas paparannya luar biasa jelas semoga kita bisa ketemu lagi di acara berikutnya halo dok nanti maaf usul ya dok kan kita punya grup kai mu edu online itu jadi kalau ada yang ada kasus atau ada pertanyaan bisa ditanyakan di situ aja nanti mau ditanyakan ke siapa tinggal dibilang aja di WA jadi belajarnya gak cuma sekedar sampai disini makanya kita bikin grup itu terima kasih dan yang untuk yang berbuka puasa selamat buka puasa menunggu berbuka puasa sampai bertemu lagi di acara berikutnya terima kasih banyak selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dokter Anton salam ya akum salam di Bali dia dia lagi biar maghribnya duluan tapi dengan sahurnya duluan lama lagi oke sehat semua ya terima kasih ya assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih